Halo 5ers, selamat datang kembali di channel 5cinema, bagi para pencerita film semoga sehat selalu. Masih bersama mengembelang Angelotti yang tidak cerita, episode kali ini bakal bahas over cerita film yang kalian tunggu-tunggu nih. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alu film yang di judul Blackout, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini akan sangat menarik apalagi banyak sekali adegan brutal yang sangat disukai oleh para pencinta film action. Tanpa bahasa basi, misalkan video ini sama beres ya sambil humblem di alu filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Ken. Terlihat juga seorang pria yang masuk mencari Ken, sedangkan Ken sendiri sudah berhasil keluar melewati lorong rumah. Kemudian Ken pun meledakkan rumahnya beserta orang yang tadi ada di jalan. Setelah itu Ken pergi menggunakan mobilnya. Sayangnya, di tengah perjalanan mobil Ken ditembaki oleh sekelompok orang hingga membuat Ken mengalami kecelakaan. Beberapa jam kemudian terlihat Ken yang sudah berada di rumah sakit. Karena kepala Ken terbentur cukup keras, ia pun harus kehilangan ingatannya. Si dokter mengatakan kalau Ken menderita ambisia pasca trauma. Sehingga Ken harus menjalani perawatan di rumah sakit ini sampai Ken sembuh total. Terlihat di sana ada seorang wanita bernama Anna yang mengaku sebagai istri Ken. Namun sayangnya di sini Ken tidak mengingat Anna sama sekali. Kemudian Anna mencoba mengingatkan Ken tentang kelahiran Ken, nama orang tua Ken dan lain sebagainya. Namun hal itu masih belum juga membuat ingatan Ken kembali. Tak lama datanglah seorang pria bernama Eddie yang mengaku sebagai sahabat Ken. Eddie mengatakan kalau dirinya akan membantu Ken agar secepatnya bisa memulihkan ingatan Ken. Tuan-tuan. Sin berpindah ke seorang pria tua bernama Mike. Yang jelasnya kalau Mike ini adalah ketua D.E.A. Yang sekarang sedang menyelidiki rumah Ken setelah ledakan semalam. Kemudian Mike menemukan sebuah pintu lorong bawah tanah yang digunakan Ken kabur semalam. Mike menyadari kalau Ken sudah kabur melewati lorong ini hingga akhirnya Mike memerintahkan semua anak buahnya agar bisa segera menemukan Ken. Sin berpindah ke Eddie yang saat ini mendatangi si dokter yang menangani Ken. Di sini Eddie mengancam akan menghabisi anak si dokter jika ia tidak bisa cepat memulihkan ingatan Ken. Kira-kira diketahui Eddie sangat membutuhkan ingatan Ken kembali untuk menanyakan di mana sekarang kompon yang Ken bawa semalam. Kembali ke Ken yang saat ini masih ditemani anak kemudian datanglah si dokter bersama anak buah Eddie yang menyamar menjadi perawat. Di sini si dokter berniat akan menyentikan cairan yang bisa membuat ingatan Ken langsung sembuh. Akan tetapi cairan itu sangat membahayakan tubuh Ken. Ketika si dokter akan menyentikan cairan tersebut tiba-tiba Ken mengamuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah itu Ken pun mengganti pakaiannya dan segera keluar dari ruangan tersebut bersama anak. Ketika di dalam lift ada satu anak buah Eddie yang langsung mengaporkan kalau Ken sekarang berada di lift. Ken yang menyadari akan hal tersebut dengan sangat mudah ia pun mampu menghabisi orang tersebut. Setelah keluar lift, Ken harus berhadapan lagi dengan satu anak buah Eddie yang berambut mohak. Untungnya di sini Ken berhasil masuk kembali ke dalam lift. Sayangnya lift itu sudah dimatikan oleh Eddie sehingga membuat Ken dan Anna terjebak di sana. Ken yang tidak kehabisan akal, dia pun nekat kabur menggunakan kabel lift bersama Anna. Sesampainya di atas, Ken dihubungi oleh Eddie. Eddie mengatakan kalau dirinya hanya menginginkan koper yang Ken bawa kemarin. Sebelum Ken mengatakan di mana koper tersebut, maka Eddie tidak akan berhenti memburu Ken. Namun di sini Ken tidak memperdulikan Eddie. Lalu ia pun kabut membawa Anna ke sebuah gudang. Di dalam gudang, Ken langsung mengikat Anna. Di sini Ken meminta Anna agar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ken dan Eddie adalah bandar nahlaus terbesar yang ada di kota ini. Lalu Anna juga mengatakan kalau ia bukan komplotan dan kelompok Eddie. Mendengar hal tersebut, Ken mulai bisa sedikit mengingat-ingatannya ketika dulu bersama Eddie. Sim berpindah ke Eddie yang saat ini mengerahkan semua anak buahnya agar bisa secepatnya menemukan keberadaan Ken. Bahkan Eddie juga mendatangi ruang CCTV untuk bisa mengetahui keberadaan Ken. Kembali ke Ken yang saat ini keluar dari gudang dan langsung berhadapan dengan dua anak buah Eddie. Ken yang sangat mudah, Ken mampu menghabisi kedua anak buah Eddie lalu pergi ke ruangan pertama ia dirawat. Ken pun mengambil dompetnya untuk mencari informasi lebih detail perihal siapakah dirinya. Namun tiba-tiba datang satu anak buah Eddie dan langsung menyentuhkan Dius kepada Ken. Untungnya Ken mampu bertahan hingga mereka pun bertarung. Meskipun dalam pengaruh obat Dius, Ken tetap mampu menghabisi orang itu. Kemudian datang lagi dua anak buah Eddie. Ken yang memang bukan orang sembarangan, ketika Ken keluar dari ruangan, ia harus berhadapan lagi dengan si Mohawk. Namun dengan sekuat tenaga, Ken mampu membalikkan keadaan lalu menghabisi si Mohawk. Setelah itu Ken bertemu dengan si dokter. Ken terlihat sangat kecewa kepada si dokter. Karena kejadian sebelumnya, si dokter menjelaskan kalau ia dipaksa untuk menyentikan cairan itu oleh Eddie. Karena kalau tidak, Eddie akan menghabisi anak si dokter. Di sini si dokter langsung mengobati luka Ken. Lalu mengatakan kalau Ken telah mencuri koper milik General Montejo. Oleh sebab itu, General Montejo memerintahkan semua mafia untuk memburu Ken. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.